Intro Saya sedang berada di Menteri Perwakilan Rakyat Indonesia MRI Di mana saat ini sedang terjadi aksi demo buruh 1 juta buruh untuk meminta keadilan adanya Onibus Law dihapuskan Di sini sudah terlihat ramai beberapa para aksi asli yang berasal mungkin dari Ormas Dan juga bahasiswa dan juga para buruh lainnya yang peduli tentunya dengan aksi buruh 1 juta buruh hari ini Rabu 10 Agustus 2022, Masa Buruh mengelar aksi unjung rasa di depan gedung MPR DPR RI Untuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Aksi hari ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh Mulai dari Konfederasi, Pederasi, Serikat Pekerja, Ojek Online, Mahasiswa, dan juga KNPI Di mana aksi ini digelar karena pemerintah dan DPR tidak menghiraukan dialog baik sebelum maupun sesudah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Pores Metro Jakarta Barat menurunkan langsung 278 personel gabungan Untuk mengemenkan aksi buruh hari ini Personel gabungan itu terdiri dari anggota Pores, Polsek, serta Polisi Perairan Terut hadir di aksi ini Ketua Umum Komite Pemuda Nasional Indonesia, Haris Pratama Di mana pernyataannya mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Undang Malapetaka bagi kaum para buruh Dari ini Komite Nasional Pemuda Indonesia mendukung gerakan sejuta buruh yang diikuti oleh puluhan Federasi Serikat Buruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Undang-Undang Malapetaka bagi kaum buruh Jadi kita pemuda bagian dari kaum buruh menginginkan agar pemerintah dan DPR untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law yang terkait tenaga kerjaan itu harus benar-benar dicabut Dan kembali dibicarakan dengan seluruh Federasi Serikat Buruh untuk bagaimana kesejahteraan buruh bisa tercipta di Republik yang kita cintai ini Mungkin itu dari saya, semoga kaum buruh dan pemerintah bisa bersatu ya memikirkan bagaimana Kesejahteraan kaum buruh pasca pandemi Covid yang memang sudah carut-marut dan anjur lebur Dimakan oleh perekonomian yang juga tidak membaik sampai detik ini Demikian saya saat-saat melaporkan dari Jakarta Salam Gerberata Terima kasih telah menonton!